Halo selamat datang di terjemah ini yuk kali ini kita menterjemahkan buku bahasa inggris kelas 11 halaman 56 udah sampai akhir bab yaitu 60 kalau tidak salah ini nah ya 60 ya kita lihat di halaman 55 56 nah ini ada tugasnya membuat tulisan petunjuk tulislah sebuah teks eksposisi analitis dari berbagai macam isu di media jadi kalian caranya kalian cari apa permasalahan yang kira-kira yang muncul di media sekarang ini nah itu kamu buat semacam riset ya cari di media berilah minimal dua argumen atau pendapat pendapat pendukung ya ditambah dengan penjelasan untuk mendukung pernyataan ide pokok atau thesis statement kamu ikuti ikuti format atau bentuk dari teks eksposisi yang diberikan pada bagian building blocks nah di awal sudah disampaikan bagaimana building blocks nya kita lihat ke atas nah ini dia ini bentuknya nah ada seperti ini pelajari ini nah seperti ini tapi konkretnya seperti pada awal bab kita lihat nah ini dia global warming ya disini ada teks awalnya ya ada thesis statement nya disini ya yang kedua ada eh tesis pendukung ya alasan-alasannya kenapa harus penting dan segala macamnya begitu di paragraf ketiga ya mungkin dari bentuk yang lain alasan yang lain dan keempat dan terakhir bab terakhir adalah kesimpulan nah kalian buat seperti itu ya di halaman 56 ini nah lanjut ketika kamu selesai menulis paragraf pertama ya konsultasikan eh kepada guru untuk memperoleh perbaikan-perbaikan terhadap tulisan kamu itu jadi bukan paragraf draft ya draft pertama jadi setelah kamu buat dulu dalam sebuah teks eksposisi tersebut ya setelah selesai bab satu eh paragraf satu paragraf dua paragraf tiga paragraf empat artinya ada empat paragraf ya karena minimal dua argumen jadi minimal empat paragraf paragraf pertama yaitu eh tesis statement paragraf kedua argumen yang ditambah eksplenationnya untuk mensupport ya tesis statement argumen pertama paragraf ketiga argumen kedua dan paragraf ketiga adalah eh kesimpulan atau penekanan terhadap eh isu atau permasalahan yang sedang kamu bahas nah setelah dibuat draftnya ini nah masuk ke draft kedua kamu tulis setelah dibuat eh maksudnya begini setelah draft pertama kamu buat selesai dan dikoreksi oleh guru ya setelah kamu konsultasikan dengan guru nah hasil perbaikan-perbaikan dari guru itu kamu masukkan ke draft kedua ya masukkan ke draft kedua setelah itu eh kamu perbaiki nah selanjutnya perbaiki lagi dicek lagi kepada guru ya di setelah kamu buat draft kedua ini kamu perbaiki dan segala macam kamu cek lagi ke guru kalau sudah selesai maka nah masuklah ke final draft draft terakhir nah begitu caranya nah bagaimana eh topiknya terserah ya terserah topiknya tentang apa ya isu yang kamu angkat itu tentang apa yang terpenting kamu buat sendiri tidak dibuatkan oleh orang lain apalagi mencontek dan segala macamnya nah jadi buat dulu dalam bahasa Indonesia masalah teksnya itu buat dalam bahasa Indonesia dulu draft pertamanya paragraf pertamanya seperti apa ada tesis statementnya sebagai contoh mungkin pentingnya belajar berkelompok bisa jadi seperti itu setelah itu paragraf pertamanya ya itu kenapa kamu merasa penting permasalahan ini kamu angkat dan apa keuntungan keuntungan berikan dua keuntungan dua keuntungan belajar kelompok nah di paragraf kedua kamu jelaskan keuntungan pertamanya apa jelaskan secara mendetail dan paragraf ketiga begitu juga keuntungan keduanya apa berjelaskan juga secara mendetail dan paragraf keempat atau penutup kalian berikan penekanan bahwa belajar kelompok itu sangat penting karena ini bisa meningkatkan nilai misalnya tergantung bagaimana kamu membuat argumennya seperti itu sebaiknya dalam bahasa Indonesia dulu baru itu setelah itu diterjemahkan ke bahasa Inggris lanjut ke bagian F mari berkontribusi nah kontribusinya seperti apa atau berkarya ini create berkarya atau berkontribusi pilihlah satu dari aktivitas yang diberikan di bawah ini nah jadi ada dua aktivitas yang pertama kamu telah dipilih sebagai petugas proyek untuk mempertontonkan ya atau memamerkan pameran ya pameran dari seni dunia liar ya pameran atau satwa liar eksibisinya eksibisi seni ini hewan liar terhadap fauna dan flora di Indonesia nah tujuan dari pameran pameran kehidupan atau satwa liar ini untuk menggalang dana untuk mensupport atau mendukung konservasi atau peremajaan ya terhadap binatang-binatang yang hampir punah di Indonesia kamu harus menulis sebuah teks eksposisi terhadap konservasi terhadap binatang dan menggunakan teks eksposisi tersebut sebagai pidato kamu untuk dalam pembukaan acara tersebut kamu juga bisa membuat poster ya poster untuk menggambarkan menggambarkan keadaan ya keadaan yang memprihatinkan dari binatang-binatang yang tidak berdosa ini yang dibunuh atau ditangkap oleh pemburu liar nah jadi tugas pertama seperti itu membuat sebuah teks eksposisi caranya hampir sama juga dengan membuat seperti ini ya yang writing connection cuman bedanya tidak ada draft-draft mungkin konsultasinya boleh dengan guru bisa juga atau dengan teman silahkan itu tugasnya yang pertama yang kedua membuat pamflet atau sebuah film untuk mengedukasi teman-teman kamu di sekolah terhadap bahaya penggunaan obat-obat terlarang dan rokok nah pastikan kamu memasukkan atau menempelkan banyak gambar di pamflet tersebut jadi masukkan gambar-gambar yang banyak sehingga bisa menarik orang untuk melihat pamflet yang kamu buat ini contohnya ya nah lanjut halaman 60 formative assessment nah ini imbal-balik terhadap apa yang telah kamu pelajari saya bisa melakukannya selesaikan pernyataan-pernyataan berikut nah yang nomor satu hal yang paling menarik yang saya pelajari di bab ini adalah nah kamu buat apa hal yang menarik yang kamu pelajari mungkin dalam penulisan teks eksposisi ini kamu menemukan berita yang menarik atau membuat artikel yang menarik bisa juga dibuat seperti itu jawabannya bagian yang paling saya nikmati atau paling senangi ya sebutkan dalam proses belajar-belajar di bab ini apa saja saya ingin mempelajari lebih banyak tentang nah kamu buat misalnya tentang eksposisi teks ini kamu lebih mendalam terserah bagian paling susah dari bab ini adalah bagaimana yang paling susah mungkin membuat teks ya membuat teks eksposisi itu karena harus melakukan beberapa kali membuat beberapa buat draft draft pertama draft kedua dan final draftnya yang kelima saya harus bekerja lebih keras pada ya pada bagaimana bagian mana yang kamu harus lebih belajar lebih keras lagi itu untuk bagian yang pertama menyelesaikan statementnya yang kedua bacalah pernyataan di bawah ini dan checklist pilihan yang paling cocok dengan kamu ya ini sangat setuju setuju ragu-ragu tidak setuju tidak setuju sama sekali ya teks sangat mudah dipahami ya artinya teks pada bab ini ya teks yang diberikan oleh buku ini ya apakah sangat mudah dipahami kalau sangat mudah ya checklist disini kalau ragu-ragu checklist disini kalau tidak kamu tidak paham sama sekali nah checklist disini berikutnya saya tahu bagaimana menulis sebuah teks eksposisi ya begitu juga kalau kamu sangat mengetahui atau menguasai bagaimana menulis teks eksposisi checklist disini atau disini ragu-ragu tulis di maybe ini kalau tidak bisa sama sekali checklist disini nah begitu juga berikutnya saya bisa menulis teks eksposisi sebuah teks eksposisi berikutnya saya tahu format dari teks eksposisi nah harusnya kamu kalau ini harus mengetahui ya harusnya definitely kalau tidak tahu masa sudah belajar tapi tidak tahu juga kan aneh yang berikutnya saya bisa membuat sebuah pamflet nah kalau khususnya kalau membuat kalau tugasnya nomor 2 ini ya tentu kamu bisa membuat pamflet nah berikut rencanesan saya untuk menyelesaikan kesulitan kesulitan di bab ini nah kamu buat apa rencana yang akan kamu lakukan agar bisa menyelesaikan atau mengerti bateri yang ada di bab ini nah barangkali itu dulu untuk kali ini jangan lupa subscribe dan like kalau terbantu jangan lupa subscribe dan like video ini jangan lupa juga sampaikan kepada guru dan teman mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa